Hai Assalamualaikum Selamat sore kembali lagi dengan Ibot Motor Channel untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi mu kepada para berada semua dimanapun anda berada yaitu tentang cara meningkatkan akselerasi bawah dan atasan pada motor Honda Beat Injeksi FI, Beat ESP, Scoopy, Beat Street dan sejenisnya Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat langkah yang harus kita persiapkan tentunya di bagian part sedikit kita rubah ya para berada semua ini kebetulan motornya Honda Beat FI Injeksi nah ini untuk rollernya ini roller asli bawaannya kita ganti empat ya tapi tergantung ini para berada semua nah ketika kita mau menginginkan di bagian bawahannya itu lebih dapat cuman atasannya tidak kita cukup bisa pasang satu roller saja nah yang ini yang ini satu yang ini kita kasih lima ya ini roller tambahan Nah untuk roller tambahannya bisa kita gunakan dengan aplikasi roller punyanya merek kawahara TDR yang sembilan gram Oke dapat dipahami ya seperti itu para berada semua jadi sekali lagi kalau misalkan Hai pengen bawahannya itu lebih dapat boleh kita gunakan ini satu yang ini lima ini yang sembilan gram atau misalkan para berada semua diganti semuanya pakai yang ini itu boleh salah satu nah kemudian yang kedua kalau misalkan kita menginginkan di bagian atasnya itu dapat yang ini kita gunakan dua ya terus yang ini kita gunakan empat jadi enam jadi posisinya yang original kita gunakan dua itu yang kita pengen menginginkan atas apa bawahan sama atasannya jadi yang ini dua roller bawaan terus roller yang racing nya boleh mereknya TDR atau Kawahara nah ini kita gunakan empat Oke semoga dapat dipahami itu udah terbukti ini lumayan untuk bawaan dan atasannya itu dapat nah kemudian di bagian perkampas ganda atau perotomatis Hai ini yang originalnya bisa kita aplikasikan dengan menggunakan perkampas ganda atau perkampas otomatis Hai yang 1000 RPM atau 1500 RPM seperti itu dan untuk di bagian apa namanya penbel dan tempat rumah kampas ganda itu tidak kita rubah ya tapi ada juga yang di bagian ini nih Hai nah ini dikasih bolong dibubut ya dibikin bolongan ini nggak papa itu salah satu agar di bagian dan kampas ganda ketika itu kemakan sama rumah kampas gandanya Hai itu tidak menumpuk di bagian tempat rumah kampas ganda ini jadi keluar posisi Hai apa residunya ya kotorannya itu keluar jadi dibikin enteng Oke jadi kita tidak merubah di bagian empat yang lebih ekstrim ini cuman sederhana tapi untuk bawahan dan atasannya itu dapat Hai nah kemudian para brother semua ada yang di bagian ini dibuat miring di kisaran 13 derajat ya kemiringannya ini Oke itu ada salah satu trik atau cara untuk meningkatkan bawahan dan atasannya Hai barangkali seperti itu aja para brother semua apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan selamat mencoba jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya semoga channel ini bisa semakin berkembang dan ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semua Oke terima kasih Selamat sore dan salam otomotif sekali lagi ini sudah saya uji ya selamat menikmati